Hai semua, hari ini aku membuat sarapan pagi khas Kalimantan itu adalah mandai cempedak atau yang disebut kulit cempedak itu kulit cempedak itu aku goreng bersama udang goreng kemudian aku memecahkan 3 biji telur yang kecil-kecil itu telur itu dikasih tetangga aku mengiris bawang dan cabai hijau itu mau aku bikin telur dadarna itu udang dan mandai cempedaknya bersama telur sudah matang aku membuat sarapan pagi itu dengan cepat kemudian aku menggoreng telur mula-mula telur itu kita aduk bersama bawang bersama cabai hijau dikasih garam dan penyedap rasa itu aku goreng bersama telur kemudian aku menyiapkan untuk membuat milkshake atau jus stroberi karena kita kebanyakan stroberi jadinya aku setiap harinya membuat jus jus itu akan aku kasih susu dan sirup kemudian aku mixer untuk menggunakan tangan mixer itu bersama isbatu aku menggunakan dengan isbatu biar kelihatan seger dan dingin itu sudah jadi dan minuman itu sangat enak sekali kita minum dan rasanya sangat seger sekali itu aku senang sekali minum di pagi hari padahal kita jarang sekali menggunakan minuman yang manis-manis berhubung hari ini banyak stroberi jadinya aku membuat itu nah itu masakan aku sudah selesai dan makanan itu sudah siap aku santap itu ada terong ada udang dan mandai cempedak dan telur itu rasanya wow enak teman-teman aku tidak bosan memakan masakan khas Kalimantan karena itu wow itu panas sekali panas sekali jadinya aku lupa meniupnya ya nah jadi sebelum aku makan melanjutkan makan aku kalian lihat di jendela aja karena bunga-bunga aku sekarang cantik sekali bye selamat menikmati